Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada minggu kemarin kita sudah belajar itu mengenai akuntansi perusahaan dagangnya. Kita sudah belajar mengenai perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu hampir sama dengan perusahaan jasa, yaitu ada jurnal umum, ada jurnal khusus, ada buku besar, ada naraca saldo, ada penyesuaian, ada naraca lajur, ada laporan keuangan. Sebenarnya hampir sama saja dengan perusahaan jasa, seperti yang sudah ibu terangkan sebelumnya, sama. Cuma dia ada perbedaannya paling sedikit di persediaan barang dagang. Kalau di perusahaan dagang kan ada persediaan barang dagang, ada pembelian, ada penjualan. Kalau di perusahaan jasa tidak ada persediaan barang dagang. Nah sekarang untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas yaitu contoh soal untuk perusahaan dagang tentang jurnal umum. Tentang jurnal umum, yaitu dengan menggunakan metode vervektual dan metode fisik. Jadi yang kita bahas di sini itu apa sih bedanya antara perusahaan jasa dan dagang. Coba dilihat di sini ada soal yang pertama. Kita lihat dulu yang perfektual ya. Pada tanggal 1 Februari 2017 dibeli barang dagang 100 set mainan anak-anak dari PT Dragon secara kredit dengan syarat pembelian 2 per 10 dan per 30 seharga 1 juta rupiah. Ingat, ketika kita membeli, itu ada syarat berarti ini adalah pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit. Seperti ini adalah pembelian secara kredit. Ketika terjadi pembelian secara kredit, bagaimana pencatatannya? Kita lihat. Menggunakan metode fisik pembelian pada utang. Bu, di situ kan ada syarat. Nah, seperti yang ibu bilang sebelumnya, syarat itu akan kita masukkan ketika terjadi pembayaran. Terjadi pembayaran. Tapi ketika terjadi transaksi, itu belum masuk. Itu hanya baru syarat saja. Itu ya. Yang berarti pembelian pada utang untuk metode fisik. Ingat, untuk metode fisik, itu pembelian pada utang. Ya, 1 juta. Nah, gimana dengan metode perfektual? Nah, jadi, kalau di fisik pembelian, maka di perfektual, dia pakai persediaan barang dagang. persediaan barang dagang pada utang. Ya, ini untuk nomor 1. Kelihatan perbedaannya? Kelihatan perbedaannya? Kelihatan, Kalau visik, kita pakai jurnalnya apa? Pembelian pada? Pembelian pada utang. Pembelian pada utang. Kalau perfektual? Persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang pada utang, ya. Nah, itu perbedaannya. Yang kedua, lihat soal yang kedua. Kelihatan enggak soalnya? Kelihatan. Sengaja pakai wang nih, biar-biar kelihatan gitu. Pada tanggal 2 Februari dijual barang dagangan kepada Udeyono secara kredit. Ya, seharga sebanyak 50 set mainan anak-anak seharga 500 ribu dengan syarat penjualan 2 per 10 dan per 30 dan harga pokok penjualan adalah 400 ribu. Nah, udah disebutin harga pokoknya ya. harga pokoknya 400 ribu. Ya, kita lihat piutang untuk metode fisik piutang pada penjualan. Ya, kelihatan? Ya, sementara untuk metode terfektual piutang pada penjualan. nah, sama nih. Ya, kita harus mencantumkan HPP. Apa itu HPP? Harga pokok penjualan. Ya, HPP pada persediaan barang dagang. Ya, kelihatan bedanya? Kelihatan. Nah, kalau metode fisik hanya piutang pada penjualan. Kita tidak usah mencantumkan HPP. Sementara perfektual harus dicantumkan HPP. HPP. Ya, terus lanjut soal yang ketiga. pada hari berikutnya, pada tanggal 3 Februari 2017, diterima kembali barang dagangan 10 set mainan anak-anak dari Ude Yono karena kualitasnya tidak baik seharga Rp100.000 dengan harga pokok penjualan Rp90.000. Ya, berarti ini retur ya, ini retur nah, retur lihat metode fisiknya apa? Retur penjualan pada piutang ya, retur penjualan pada piutang Rp100.000 Rp100.000 nah, di sini kita tidak perlu melihat HPP. ya, beda dengan sistem perfectual coba kita lihat sistem perfectual tanggal 3 retur penjualan pada piutang Rp100.000 Rp100.000 persediaan barang dagang pada hal PP Rp90.000 ingat perfectual kita harus mencantumkan hal PP ya, nih kelihatan bedanya bisa kelihatan nggak kelihatan bisa kira-kira bisa ya bisa ya kok yang nampak pada tanggal 10 Februari dibayar utang kepada PT Dragon ya atas pembelian barang dagang tanggal 1 Februari nah, berapa? 1 juta ya? 1 juta ya? eh? 1 juta tapi ada syarat tadi 2 per 10 and per 30 ya? berarti kita akan mendapat potongan jika dibayar dalam jangka waktu 10 hari berapa potongannya? 2% ini ya akan mendapatkan potongan 2% jika dibayar dalam nyaka waktu 10 hari lihat tanggal 10 utang 1 juta kas 980 diskon pembelian 20 berarti 2% dari 1 juta dapatnya 20 makanya kas yang kita terima cuma 980 ya bisa? ini dengan metode fisik lihat lagi metode perfektual nih ya utang lihat perfektual utang kas persediaan barang dagang lihat ada kelihatan ini diganti dah diskon pembelian ya karena disini tidak ada persediaan diskon pembelian ya tidak bisa di edit masalah gambar ya aneh ya diganti ini diskon pembelian berarti dia sama sama perfektual dengan fisik untuk nomor itu lanjut yang terakhir pada tanggal 12 Februari 2017 diterima pelunasan piutang ya dari Udayono atas penjualan tanggal 2 nah ini juga ada diskon kan tadi sarannya juga 2 per 10 dan per 3 10 ya kita lihat kas piutangnya 400 berapa sih piutang oh iya kan disini kan 500 ya 500 terus ada retur 100 ya jadi tinggal berapa tinggal 400 400 ya jadi disini piutangnya 4 100 ya nah kas yang kita terima 392 kenapa karena udah didiskon 2% dari 400 2% dari 400 itu 8 ribu ya kat nah ini jurnal dengan sistem perfectual dan metode fisik itu sama ya sampai disini ada yang mau tanyain ada yang mau ditanyakan sistem perfectual itu buat perusahaan dagang bu fisik juga buat perusahaan datang jadi dia punya dua metode metode fisik sama metode perfect tual jadi kita kita milih nanti kita nyatanya dengan metode apa kita harus dua-duanya satu-satu aja milih udah ada yang mau ditanyain untuk soal ini nanti soalnya ibu kirim lewat WA assalamualaikum warahmatullahi